Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Deterdui. Di sini kita akan membahas tentang buah anggur. Buah anggur, ini buah anggur. Kenapa kok saya bahas buah anggur? Karena manfaatnya bagus sekali buat kulit kita dan banyak juga manfaatnya buat para wanita. Nah, buah anggur itu mengandung antioksidan dosis tinggi dan juga mengandung vitamin C. Tapi kebanyakan, bagian mana sih buah anggur ini yang banyak sekali kandungannya, maksudnya yang terutama buat kulit kita? Buah anggur ini yang paling bagus ternyata di kulitnya sama isinya. Loh, kok? Nah, ini kenapa saya bahas? Karena banyak orang yang tidak tahu. Jadi, kulit anggur ini banyak mengandung kandung namanya resveratrol. Nah, resveratrol ini bagus untuk wanita. Dia bagus juga untuk yang diet. Jadi, dia bisa menurunkan, membantu menurunkan berat badan. Ya, jadi resveratrolnya ini akan menyingkirkan lemak. Terus, yang isinya itu kandungan antioksidannya lebih tinggi dari buah yang dagingnya sama kulitnya. Jadi, kalau makan buah anggur, diusahakan semua ya. Jadi, jangan dikupas. Nah, kalau kita baru beli di pasar atau di mana, lebih diutamakan di cuci dulu. Ya, di cuci, kalau aja ada kandungan antiseptiknya. Jadi, bisa ditambah, diterasin dengan cabun cuci buah sedikit aja. Nah, terlalu bagus. Nah, ini kandungan kalau buat kecantikan, karena ada antioksidannya, bagus. Jadi, bisa untuk kulitnya biar lebih halus, lebih cerah ya. Juga bisa ada anti-edging. Bagus buat untuk menangkal radikal bebas. Jadi, untuk mengurangi kerut, untuk mengurangi, apa namanya, flek-flek, kayak gitu. Bisa banyak-banyak makan buah, buah anggur. Tapi, tidak boleh berlebihan berapa ya, yang harus kita makan musuh untuk memenuhi kebutuhannya. Cukup 100 gram, atau cukup segini nih. Nah, sudah, jangan terlalu banyak. Ya, kurang lebih 100 gram lah ya. Jadi, selain buat kecantikan, bagus juga, saya sebutkan aja ya, semua manfaatnya. Karena, ternyata, banyak yang nggak tahu ya, banyak sekali nih. Satu anggur aja. Manfaatnya banyak. Pertama, meningkatkan kekuatan tulang kita. Jadi, mencegah osteoporosis ya. Yang kedua, bisa untuk anti-migren. Anti-migren lah. Bisa juga. Jadi, migren tuh yang sakit kepala yang, aduh, itu rajinkan, minum, makan buah anggur atau jus. Jadi, kalau di-us, usahakan di-us tanpa ada air. Jadi, jus semua. Ya. Di sini juga, mengandung antibakteri dan antiviral. Jadi, buat para wanita yang sering keputihan, ataupun bisa rajin mengkonsumsi buah anggur ya. Dan, antiviral tuh bisa untuk mencegah timbulnya flu. Bagus juga buat yang herpes. Nah, loh, kok? Nah, itu bisa ya. Jadi, bisa juga untuk mengatasi sembelit. Nah, karena dia kandungannya bisa untuk diet, jadi dia melancarkan pencernaan kita. Ya, jadi, bagus untuk anti-sembelit. Karena bisa melancarkan pencernaan kita. Dan yang keberapa ya? Pokoknya, selanjutnya bisa menjaga kesehatan jantung. Jadi, buat orang yang hipertensi, punya jantung, bagus. Karena dia tinggi kalium. Tinggi kalium itu ambil semaka pisang ya. Jadi, dia akan mengikat sodium yang bisa untuk meningkatkan darah tinggi kita. Nah, itu bagus. Jadi, terus juga mencegah dan mengobati, membantu ya. Membantu pengobatan kanker. Oh, kanker? Ya, karena di sini ada antioksidan dosis tinggi sama resveratrol. Resveratrol yang didapat dari buah anggur ini banyak sekali manfaatnya ya. Terus, yang ke manfaatnya lagi buat untuk yang punya resiko diabetes ya. Jadi, kalau yang sudah punya ngecemani ya bisa. Tapi, kalau yang buat ini bisa untuk mencegah ya. Mencegah. Terus, dan ternyata buah anggur ini juga bagus untuk mata. Jadi, untuk degenerasi makula. Jadi, buat kalau daerah mata pada orang tua itu kan yang di tengahnya ada melingkar putih. Nah, itu bisa mencegah degeneratif. Jadi, bisa untuk mencegah penyakit degeneratif dari mata. Fokus ya. Terus, yang selanjutnya bisa untuk sistem kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh ya karena dia banyak mengandung antioksidan. Ternyata banyak mengandung antioksidan vitamin C, vitamin kolagen juga. Itu antioksidannya tinggi. Dan yang terakhir bisa untuk meningkatkan kesehatan otak kita. Jadi, bisa mencegah untuk timbulnya Alzheimer. Terutama pada misalnya orang tua kita, di keturunan kita ada yang kena Alzheimer. Alzheimer itu penyakit lupa pada orang lanjut usia. Nah, bisa kita juga. Jadi, banyak sekali ya manfaatnya buah anggur ini ya. Jadi, kalau buat kecantikan kulit kita, kulit kita lebih halus. Karena dia antioksidannya dosis tinggi. Dan lebih vitamin C-nya juga ada. Jadi, bagus. Ya, bagaimana? Sudah jelas. Jadi, jangan lupa ya. Antioksidan yang tergantung dalam anggur ini isinya. Ya, isinya. Jadi, kebanyakan kalau kita makan anggur kan isinya dibuang. Nah, itu dia. Jadi, kalau kita makan anggur sekaligus ditelan isinya. Karena disitu kan dengan antioksidan yang paling tinggi dalam anggur ini ya. Ya, oke. Kalau misalnya antara anggur hijau, merah, sama yang kun hitam ya. Kalau di Indonesia kan kebanyakan yang warna itu ya. Paling bagus mana semua sama bagusnya. Cuma, antara yang hijau dengan yang merah atau yang hitam. Kalau dari segi kandungan vitamin C-nya dan resveratrolnya yang paling tinggi. Paling tinggi yang merah sama yang hitam. Kalau yang hijau, karena warnanya dia kandungannya tidak terlalu tinggi. Ya, tapi tetap sama kandungannya yang bersama. Cuma kandungan gizinya yang dikandung lebih tinggi yang warna merah sama yang hitam. Oke, sampai jumpa di channel berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Pencet tombol merah. Udah, Assalamualaikum.